Kasus dugaan, pembunuhan buni oleh suaminya sendiri berinisial SL. Warga Desa Disno Gambar, Kecamatan Bang Salsari, bakal memasuki babak baru setelah berkas pemeriksaannya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jember. Rabu siang terdakwa beserta barang buktinya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Kuasa hukum terdakwa, Nani Sugiartik pada sejumlah wartawan menjelaskan. Setelah berkas yang dikirim penyidik ke polisi yang dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa, polisi melakukan pelimpahan tahap 2 atau pelimpahan terdakwa dan barang buktinya. Selanjutnya tinggal menunggu kapan kasus tersebut akan disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember. Sementara ini lanjut Nani, pihaknya masih belum menentukan langkah apa yang akan dilakukan untuk membela terdakwa di persidangan. Sebab pihaknya bersama tim, kuasa hukum lainnya akan melihat terlebih dahulu perkembangan proses pemeriksaan saksi di persidangan apakah meringankan atau memberatkan. Sudah tahap 2, sekarang sudah dilimpah ke Kejaksaan. Nggak tahu nanti kapan nanti sidangnya belum ada, belum tahu. Ya nanti saya sebagai kuasa kan membela dia, membela terdakwa di pengadilan. Ya nanti keterangan saksi-saksi bagaimana saya belum tahu. Tetap memberatkan atau meringankan saya belum tahu. Diberitakan sebelumnya, duni warga desa Tisnogamar Kecamatan Bangsalsari tewas dibunuh oleh suaminya sendiri berinisial SL. Pembunuhan tersebut berawal dari cekcok setelah tersangka menyarankan kata korban yang masih dikasiri agar menikah secara resmi. Terima kasih telah menonton!